Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin nanti saya ini disini berusaha untuk membangun fondasi ya membangun fondasi bagaimana kita menguliti apa yang disebut tesis saudara Haji Madudin Usman tersebut maka mungkin karena ini fondasi sedikit agak panjang nanti yang setelah saya insyaallah akan menambahkan bangunan-bangunan di atas fondasi tersebut insyaallah jadi saya mulai slide powerpointnya sudah bisa ditampilkan sudah masuk baik jadi ini membedah pemikiran Imaduddin dalam pembatalan nasab Ba'alawi saya mulai dari sini ada ijma' ijma' ulama' yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadullah Al-Muhibbi Al-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Al-Alawi huwa Ibn Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa'innahu jaduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlu tahqiq menurut keterangan dari Al-Muhibbi ini nasabnya Al-Wi bin Ubaidillah yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlu tahqiq para ulamah ini keterangan dari Al-Muhibbi seorang mu'arikh juga San'ani pengarang subuh salam syarah bulugul maram yang sangat dikenal di dunia pesantin Indonesia itu mengatakan bahwasanya yang namanya sahada Ba'alawi itu alul bayt bila raybin aglan wa syara'an wa urufan atau syara'an wa aglan wa urufan ini dalam kitabnya Al-Masaili al-Mardiyah fitifak ahli sunnah wa zaydiyah kalau nyarinya di google mungkin gak ketemu ketemu apa gak wala'u alam karena ini maktut di apa namanya Universitas San'a nah jadi kata San'ani pengarang subuh salam ini sahada Ba'alawi ini ahlu l-bayt tanpa keraguan sedikit pun syara'an baik secara syariat aglan atau secara logika urufan atau secara uruf tanpa keraguan sedikit pun gak sampai disitu al-Nabhani ini yang sampai di ejek-ejek oleh sebagian orang yang gak tahu kadar beliau siapa al-Nabhani itu sampai mengatakan dalam kitab dalam kitab dan ini sedikit yang saya kutip di luar itu ada catatan internal di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang gak mungkin saya kutip satu persatu disini bahkan ada seorang peneliti dari Oman Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi Al-Ibrahim Ba'alawi itu sampai nulis kitab judulnya izharul haqiqa limudda'ikash fil fadihal ilmiya di dalam membantah Haji Imad itu beliau memuat gak kurang dari seratus delapan puluh referensi non-Ba'alawi seratus delapan puluh referensi dari non-Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Huseini atau menyatakan keabsahan status Sada Ba'alawi sebagai Sada atau Ashraf itu gak kurang dari seratus delapan puluh bahkan disini yang saya muat seratus delapan puluh lebih saya ingat saya itu gak kurang dari seratus delapan puluh nah ini luar biasa jumlahnya gak ketuk itu ya baru yang tertulis dari non-Ba'alawi belum yang tidak tertulis belum yang gak kejangkau mana da'il hasar kami gak mengatakan kami udah mencakup semuanya disini nah anehnya nih setelah hampir seribu tahun Sayyidina Al-Luy bin Ubaidillah baru muncul ada satu orang setelah hampir seribu tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa berarti bukan keturunan Rasulullah S.A.W dan menariknya dia mengatakan dengan sangat yakin Mbak Alawi mustahil tersambung Rasulullah S.A.W mustahil kata dia nah ini kalau mustahil berarti dia pasti benar kalau dia pasti benar berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah ini yang bikin saya terkritik untuk meneliti apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah apa iya sekelas Ibn Hajar Al-Haythami Al-Hafidh Al-Sakhawi Al-Syarkawi Sayyid Bakrishyata Al-Hafidh Murtadha Al-Zabidi Al-Nabhani Syekhnawi Al-Bantani kemudian Buya Hamkad dan banyak sekali kami tidak bisa paparkan satu persatu insyaAllah nanti kami akan launching ini dalam buku kami sudah siapkan semua secara ilmiah kami uraikan secara lengkap nanti insyaAllah akan ada sesinya tersendiri itu kok bisa jadi hanya dia yang benar kalau mustahil berarti itu semuanya salah semuanya tidak mengerti semuanya minimal kena prank mahalawi berarti semuanya tidak ada yang faham ini yang menjadi titik mulai penelitian kami apa iya ulama itu rame-rame salah secara berjamaah secara kompak maka sebelum kita masuk seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Gadir segaf ketua maktabah daim kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan apa namanya porsinya kita mau meninjau sebuah objek kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa mau bicara soal bahasa ya bicara soal nahosorof keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa dan seterusnya kita bicara soal ini pernikahan sahap yang enggak ya lihat di ilmu fikir dong tinjau pakai sudut pandang ilmu fikir saya enggak pernikahannya karena bukan seenaknya sendiri kita meninjau satu objek penelitian terus nentuin standar sendiri kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah enggak sah coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas ternyata yang kita bahas ini nasab objeknya tentang nasab nasab itu ada ilmunya alam haji khalifah dalam kitabnya kashfudhunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu al-ansab ilmu nasab ini yang sama mas Sugeng dibilang apa ilmu bangkai ilmu udah jadi bangkai katanya setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun enggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain setahu saya menghargai disiplin keilmuan lain itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya itu sebagai ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang apa tujuan ilmu nasab ini nih yang paling penting itu ada ilmu nasab supaya orang enggak salah di dalam menilai nasab seseorang maka kita kembali kalau mau nilai keabsahan atau tidak sebuah nasab ya lihat dong perspektif kaedah ilmu nasab itu seperti apa kita coba cek nah sekarang apa sih pertanyaan apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab ini singkat saja karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad apa sih tolak ukur sebuah nasab ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk beberapa jalan untuk mengizbat nasab untuk mengakui keabsahan sebuah nasab diantaranya ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh karena kalau saya rinci satu-satu sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat yang berkaitan dengan nasab jauh satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau siqah turuk ya berarti jalan salah satu saja terpenuhi sudah cukup yang kedua tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadah sekiranya tidak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dustah ini termasuk jalan yang mujma'alih ijma' madhahib islami'ah ijma' bahwasanya syuhra istifadah terkenalnya populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satu pun dari masa ke masa itu itu adalah termasuk salah satu cara menatapkan keabsahan sebuah nasab ini ibarat-ibarat ini saya tidak perlu baca satu persatu terlalu panjang kalau saya baca diantaranya ini singkat saja ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengisbat untuk mengisbat nasab apa saja satu syahadat a'immat nasab al-mu'tabarina al-sihatin nasab kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab kemudian terus sebarnya sebuah nasab dan seterusnya dan seterusnya ini turuk cara-cara di dalam mengisbat nasab satu saja terpenuhi ya kayak kita mau ke Bogor bisa lewat jalan tol bisa lewat depok bisa lewat bekasi muter ke apa namanya cibarusah ada banyak jalan satu saja kita tempuh sampai ke Bogor berarti itu namanya turuk nanti akan kita bahas ada turuk ada syurut turuk itu beda dengan syurut ya ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua satu diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khutur nasabah dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar yang otoritatif yang kedua syuhrah istifatuh keterkenalan sebuah nasab itu merupakan cara menolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab khususnya yang jarak jauh yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun nah pertanyaannya sekarang nasab balawi apakah menuhi standar tersebut ini simple sekali simple sekali apakah nasab balawi menuhi standar tersebut nasab balawi dicantumin gak memparah nasabah diakuin gak kemudian ketersambungan nasab balawi itu udah masuk syuhrah istifadah gak sebagai Huseini sebagai keturunan Husein bin Ali bin Abi Talib sederhana saja standarnya itu kalau menurut perspektif ilmu nasab ternyata faktanya sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar itu keabsahan nasab balawi diakui oleh para nasabah yang sampai menulis kitab al-raudul jali kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap al-musyajjarul kasyaf begitu juga syekhu syaraf al-ubaididi walaupun bukan sumber primer kita temukan tapi melalui sumber sekunder ada yang mengutip dari murtah suzabili sekunder sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah ilmu riwayat ilmu nasab dan seterusnya intinya ini sebagian saja yang saya masukkan intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mau tabar mengakui nasab saada kemudian yang kedua bukan hanya di kitab nasab ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari kitab-kitab nasab isbatnya pakai kitab nasab tapi kalau kita mau cari jejaknya data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah kitab asanid kitab sabat ya banyak sekali lagi-lagi nanti silahkan ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktu ini itu akan memuraikan panjang lebar siapa saja para sejarawan kemudian para ulama syariah ulama-ulama besar sekalas Ibn Hajar Al-Haytami Al-Janadi Al-Ahdal Al-Sharji Al-Zabidi kemudian Ibn Imad Al-Hambali Al-Khazraji Al-Sakhawi Bamakhram Al-Hazrami kemudian juga Al-Khati Jauh Harus Syafaf dan masih banyak-banyak sekali ini yang tertulis bagian belum lagi yang tidak tertulis kami disini sekurang-kurangnya memuat tidak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sada Al-Abi Alawi sebagai ahlul bait keabsahan asapnya atau status mereka sebagai Huseini atau sebagai Ashraf atau sebagai Sada tidak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaAllah kemudian juga belum lagi ulama Nusantara Syekh Nawi Al-Bantani hadratu Syekh Yashim Asyari Syekh Abdul Hamid Qudus Kisoleh Darat Syekh Mahfud Turmusi Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori Profesor Doktor Abdul Malik Karim Amrullah Al-Alamak Haji Abdullah bin Nuh begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan juga syuhrah istifadah tariga yang kedua untuk menetapkan keabsahan asapnya syuhrah istifadah apa kan Asaf Al-Alawi diakui secara syuhrah istifadah ya jelas nanti akan diuraikan secara pandang lebar oleh Ustaz Muhaymin Bahiruddin dari Sarang beliau alumni Sarang kemudian juga disini dikatakan wakutubu tarikh tafihatun bil'alaf mintarajimil alam jazimatun anna fulani ibn fulani kurashiyun hasaniyun husayniyun syaybiyun ila akhirihi walam yadhkuru liha ula awamidin nasab walam isyarituha wa madhaka ila li syuhratihim bitilkal ansab istifadtuha banyaknya kitab ulama yang secara serentak nyebutin Ba'alawi Husayni mereka Saada Ashraf dan seterusnya banyaknya kitab-kitab ulama yang menyebut mereka sebagai Husayni saja walaupun gak nyebutin Amudun Nasab itu gak lain dan gak bukan menjadi indikator keabsahan syuhrah istifadah di mata para ulama-ulama tersebut nanti akan kita bahas secara gamblang insyaallah nah kesimpulannya kalau kita mau pakai tolak ukur ilmu nasab dengan dua turuk tadi Nasab Saada Ba'alawi hukumnya sah makanya Syed Mahdi Rajai dalam takrir beliau sebagai seorang pakar sebagai seorang ahli yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab bukan dadakan ya bukan neliti nasab dadakan hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab tahkikan wa kitabatan itu dengan tegas mengatakan bahwasannya Saada Ba'alawi min khilal ibni abdillah al-ma'ruf dismi'u ubaidillah walakad ishtaharat sehatu nasab saada bin alawi min hayithul fiqh wa ilmi al-ansab walhaqa'i kitarikhiyal muhtarifah wa taqarir ulama-nasab mundukurun yang namanya Mahdi Rajai ini al-nasab mengatakan nasab al-lawi sah sah dan keabsahan itu populer dari segi ilmu fiqh dari segi ilmu nasab dari segi fakta sejarah dan dari segi takrir keterangan-keterangan dari ulama nasab mundukurun semenjak berabad-abad tanpa keraguan sedikit pun beliau mengatakan ini nah sekarang berarti dari sini kita udah bisa paham ternyata ulama-ulama yang banyak itu gak salah mereka udah bener secara perspektif ilmu nasab ulama-ulama tadi itu udah bener nah kalau ulama udah bener kemudian ada yang mengatakan nasab balawi mustahil tersambung berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah bukan ulama yang rame-rame yang salah dari mana bermasalah ini saudara Haji Imad kami setidak-tidaknya mengidentifikasi setelah kami teliti bersama-sama kami duduk bersama-sama kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama kenapa bisa nganggap semua ulama ini salah padahal faktanya kalau ditimbang Paketul Al-Kukur ilmu nasab dia yang salah apa setidak-tidaknya kami lihat ada sembilan penyimpangan saudara Haji Madudin Usman poin besarnya nanti masing-masing poin ini akan ada perinciannya satu persatu yang pertama dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab kemudian yang kedua menentang mengabaikan bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Pak Alawi yang ketiga kesesatan logika yang empat memfitnah para ulama yang kelima khianat ilmiah yang keenam melakukan kebohongan publik yang ketujuh menjiplak pemikiran orientalis dan toko-toko non aswaja yang kedelapan tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab dan yang kesembilan dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA nanti itu akan dibahas satu persatu saya akan fokus ke yang pertama dan yang kedua ini saya baru memasuk ke substansi yang pertama imat ini nabrak tatanan ilmu nasab saudara imat jadi ini ada testimoni ini terima kasih banyak Gus Rumel peneliti beneran yang sampai ke luar negeri mau wawancara para pakar Gus ketika wawancara nasabah Ibrahim bin Mansur yang memang kitabnya banyak direjadikan rujukan oleh saudara imat kalau kita baca buku-buku imat tulisan-tulisan itu banyak merujuk ke nasab Ibrahim bin Mansur apalagi al-ifadah terkait syuhrah istifadah itu dia banyak merujuk ke kitab tersebut jadi sebelum hasil wawancara ini keluar ya haji imat itu sering mengutip daripada kitab-kitabnya Ibrahim bin Mansur ini walaupun setelah hasil wawancaranya keluar ternyata ngakuin Mbak Lawi lain lagi itu ceritanya nanti ya kata beliau tidak membatalkan nasab bahalawi kecuali orang yang tidak mengerti usul dan kaedah ilmu nasab itu salah satu sebab utamanya sekarang saya ingin buktikan benar ini omongan beliau coba kita lihat apa aja kaedah ilmu nasab yang ditabrak oleh Haji Ibaduddin Usman ini yang pertama mewajibkan kitab sezaman ini ada artikel dia menulis kitab sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesehatan nasab mutlak berarti gak boleh kalau gak ada kitab sezaman di setiap tobakotun nasab itu harus ada kitab sezaman berarti itu kalau mutlak ya kalau gak ada berarti nanti gak sah sebuah nasabnya kalau bahasa beliau kitab sezaman atau yang mendekati nah sekarang saya pengen urai dulu kita lihat mata rantai dari kesimpulan imat ini ada mata rantai yang hilang kita perhatikan baik-baik pertama mata rantainya kita urut nih imat mensyaratkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak yang kedua para habaib dianggap tidak memberikan syarat yang diminta imat mata rantai yang ketiga karena tidak ada kitab sezaman imat haqqul yaqin pakai kof haqqul yaqin bahwa nasab ba'alawi rungkat dan para muhib bin imat bersorak riang gembira ini dari satu kedua ini ada mata rantai yang harusnya dilompati apa yang dilompati seharusnya itu kita sebelum beralih ke yang kedua nanya dulu dalam ilmu nasab apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya syarat untuk mengkonfirmasi sebuah nasab ini nih dilompati jadi langsung ahlan usahlan gak ada kitab sezaman berarti rungkat berarti batal ajib pertanyaan yang belum menjawab kitab sezaman itu syarat atau bukan dalam ilmu nasab nah setelah kami teliti dalam buku-buku kitab-kitab teori ilmu nasab ya ternyata gak ada satu pun ulama yang menjadikan adanya kitab sezaman itu sebagai syarat mutlak syarat mutlak keabsahan sebuah nasab gak ada yang ada apa tadi khutur nasabah ada keterangan dari nasabah walaupun gak sezaman kemudian juga syuhrah istifadah bahkan disini Syed Walid Al-Ureydi Walid Al-Ureydi ini cucu daripada Ahmad bin Isa dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa dan dia ngakuin Mbak Halawi padahal kalau Ubaidillah itu fiktif harusnya yang protes dia karena kakek saya dicuri ini dicangkol ini dicangkok apa istilahnya cangkok tapi ini cucunya Ali bin Ahmad bin Isa saudaranya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tapi gak ada masalah karena jelas sekali bagi mereka itu Walid Al-Ureydi mengatakan ajma'an nasabun fitahakuk bi'iqrad nasabim ma'an iya tathabat min umurin min ha' yang namanya nasab itu akan dianggap tetap kalau ada beberapa hal diantaranya syuhrah istifadah diantaranya an yuroh khattu nasabatin mauthukin bihi masyudin bin nazahatihi yang tadi udah kita jelaskan gak ada keterangan wajib harus kitab sezaman kalau gak ada sezaman gak asah itu yang dilewati nah konsekuensinya gara-gara syarat kita sezaman ini apa yang dilakukan ini fatal sekali dan ini nanti akan kita jelaskan apa konsekuensi daripada syarat ini gara-gara alasan ini imat itu nolak catatan para nasabah yang gak sezaman ditolak mentah-mentah catatan nasabah yang gak sezaman gara-gara syarat ini padahal catatan nasabah itu menjadi syarat keabsahan sebuah nasab walaupun gak sezaman kenapa kenapa kok diterima catatan para nasabah walaupun gak sezaman karena satu ilmu nasab ini berdasarkan riwayat gak ada ilmu nasab itu akal-akalan gak ada nama muncul tau-tau ditulis maka kalau ada nasabah yang thiqah nasabah yang thiqah dia gak akan mengizbat sebuah nasab kecuali setelah proses validasi itu prosesnya karena ada ancaman dari Rasulullah s.a.w orang yang bohong atas nama Rasulullah s.a.w itu siap-siap tempatnya di neraka kata Nabi s.a.w bahkan secara nasab secara umum sekalipun itu orang yang ngaku-ngaku bukan bapaknya itu adalah kufur ngaku-ngaku aja kufur apalagi nyambungin nasab orang dan mendapatkan ancaman la'nat dalam riwayat-riwayat hadis lain maka para nasabah yang thiqah ini gak sembarangan dia kalau sudah nyatet melalui proses validasi ya betul-betul diperiksa ini betul-betul nyamuk gak apa-apa dan pasti by data sebelumnya walaupun ya tradisi catatan kaki itu sejak kapan sih tradisi nyebutin sumber sejak kapan sih dan kalau mau dibuka itu kitab-kitab nasab yang dipakai oleh saudara Imad Tahdibul Ansab kemudian juga Al-Majdi dan lain-lain itu saya lihat gak ada yang nyebutin sumber referensi itu di catatannya karena memang dia dia nasab itu mencantumkan setelah dia proses validasi menurut dia ini udah tepat secara ilmu nasab secara ilmu sara itu dicantumkan makanya keterangan seorang nasabah yang fiqah yang muqtabar yang diakui kepakarannya dari ilmu nasab itu diterima dan Syed Husein bin Haider al-Hashim dalam kitabnya saya al-filmi nasab ini menceritakan bagaimana proses validasi yang dilakukan oleh seorang nasabah sehingga begitu kuat itu dia melalui proses tahrirun nasab bimakna ditahrir dulu ditahkik itu nasab kemudian setelah itu diukur ini masuk makal apa enggak zamannya waktunya wafatnya dan lain sebagainya kemudian yang ketiga kalau memang sah nanti udah bener dipereksa ini abudul nasabnya udah mustakim atau belum perlu ditakwim atau tidak perlu diluruskan atau tidak ada yang perlu dikoneksi itu dipereksa secara detail nah ini sebelum saya lanjut sedikit ini ini ada yang lucu ini dikutip oleh saudara imad dalam salah satu artikelnya ibarat ini untuk membenarkan syarat sezaman nah kata-kata ini nasabah itu kalau sudah memvalidasi nasab ini oleh imad dikatakan ini sebagai syarat untuk menilai keabsahan sebuah nasab padahal begitu saya buka ke kitab aslinya itu Sayyid Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita ini loh proses nasabah kalau lagi memvalidasi sebuah nasab artinya kalau sudah ada nasab dicantumkan ada nasabah itu sudah melalui proses ini itu yang pertama jadi ini bukan syurut isbatu nasab bukan Sayyid Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita ini loh proses validasi nasab yang dilakukan oleh para nasabah al-habar yang sekarang kitab-kitabnya itu kita nikmati jadi justru ini menguatkan bahwasannya keterangan seorang nasabah itu luar biasa validasinya kemudian yang kedua ada yang menarik imad ini menerjemahkan diartikan dan nasabah itu harus menguji diartikan menguji saya ingat betul itu di website-nya jangan sampai direvisi nanti tulisan di website-nya itu menguji setiap tingkatan nasabah ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan ini dijadikan alasan dalil harusnya di kitab sezaman padahal disini sedang satu yuathik itu artinya bukan menguji yuathik itu artinya menguatkan dengan dokumen dengan data dan itu pun disini bukan syarat mutrak maam kan sebisanya kalau bisa ya bagus kalau gak bisa terus gak semerta-merta nasabah itu dianggap batal kalau ada kitab sezaman ya bagus luar biasa tapi kalau enggak ya gak semerta-merta kitab itu dianggap nasab itu dianggap batal jadi itu jadi kenapa yang ingin saya bahas disini kalau tadi Habib Sheikh Khan mengatakan nasabah itu keterangannya diterima yang ingin saya bahas kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun gak sezaman karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat kemudian ada ancaman dari Nabi bohong atas nama Nabi neraka menisbatkan kebukan bapaknya neraka bahkan Ibn Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah jangan sampai ada orang yang intisap ke Rasulullah s.a.w. yang padahal dia gak berhak gak nyambung nasabah tapi dia pura-pura nyambung itu jadi ghirahnya para ulama dalam menyaga kemudian nasabah Rasulullah s.a.w. sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun gak sezaman sudah barang tentu dia wajib wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya sehingga apa yang dicantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat dan ini ini pola yang dilakukan dalam ilmu nasab sejak awal ini dalam kitab Usul wa qa'at fikash fi mudda'i syaraf fikash fi mudda'i syaraf karya Ibrahim bin Mansur juga disini dikatakan waleysatil riwayah fadlan an wathiquatin nasab syi'an muhdathan la asrlahu fi ilmin nasab balin nasab qawma ala riwayah faha kutubun nasab al-mutakaddim maka kitab nasab Quresh limu'arij bin Amr ibn al-Harith as-sadusi as-sudusi ini tahkik alam mesti ditahkik mesti dipastikan wajam haratu nasab ibn al-Kalabi Hisham bin Muhammad ibn Saib tahun 204 yang tadi tahun 1995 waghiri hamnal kutub kullah agamat al-riwayah kitab-kitab nasab yang paling awal sekalipun nasab Quresh kemudian jam harat nasab itu baru ada tahun 195 wafatnya waklifnya dan tahun 204 artinya apa? nasab yang diceritakan nasab orang-orang yang ratusan tahun sebelumnya tapi kenapa diterima? eh karena mereka memang melakukan periwayatan periwayatan dari ilisan-kelisan yang mereka cantumkan sudah sesuai standar daripada ilmu syariat maka mereka cantumkan karena kalau kalau mau dituntut harus sezaman ini gak ada yang diterima ini dari awal munculnya ilmu nasab gak ada yang diterima karena awal pun tahun 195 wafatnya itu pengarang nasab Quresh dan pengarang jam harat nasab tahun 204 wafatnya itu meriwayatkan menceritakan tentang nasab-nasab yang ratusan tahun sebelumnya dan itu diterima oleh para ulama karena mereka berdasarkan satu thiqoh periwayatannya yang kedua gak mungkin mereka ngarang-ngarang kalau mereka ngarang-ngarang terbukti ulama akan menjarah ulama akan kompetensi dia sebagai seorang nasabah dan kethikohannya akan diserang oleh para ulama itu yang pertama kemudian ada contoh-contoh ini saya kasih contoh-contoh real bagaimana para ulama itu selama nasab itu syuhrah wal istifadah terkenal ulama-ulama itu akan menerima nasab tersebut walaupun nanti ada nama-nama yang kalau ditarik ke atas gak akan ketemu di kitab nasab manapun di kitab torajim manapun ini kita bisa lihat ini ini nama adhid kabul riwayat saya kasih contoh-contohnya ini saya ambil dari kitab kita lihat ini contohnya diantaranya Imam Muhammad bin Hanbal Imam Muhammad bin Hanbal itu beliau seorang Syaiban bin Zuhul ilah akhir sampai ma'ad dan adnan beliau Syaibani Idrisi dan ini diakui beliau sebagai seorang Syaibani Idrisi Syaibani Adnani Syaibani Idrisi tapi ini diakui diterima kenapa? karena periwayatannya dari jalur orang yang Fiqah ditunjang dengan Syuhra Istifadu gak ada yang ingkar beliau sebagai Syaibani sebagai Adnani maka disini kalau disyaratkan kitab sezaman waduh Imam Muhammad bin Hanbal rungkat ini nasabnya dan itu gak dilakukan oleh para ulama dan menariknya lagi nasabnya Muhammad bin Hanbal ini diambil dari khatnya Imam Muhammad bin Hanbal sendiri dan dari riwayat Ibn Hu'al Hafidh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal tapi karena Fiqah perawinya dan memang punya standar keilmuan punya kompetensi punya seorang yang mu'tabar diakui diterima gak ada masalah walaupun ada nama-nama yang gak disebut kemudian contoh yang kedua Al-Khatib al-Baghdadi itu mengakui nasab Ali bin Muhammad bin Ahmad sebagai Al-Qurashi nasabnya Ali bin Muhammad bin Sulaiman bin Mansur bin Abdullah bin Muhammad bin Mansur bin Musa bin Sa'ad bin Abdullah bin Malik bin Anas bin Abadah bin Jabir bin Wahab bin Dhabab bin Hujir bin Abad bin Ma'is atau Ma'is mungkin ada beberapa nama-nama yang harus ditahkik karena A'lam itu mohon maaf saya sekali lagi kalau ada salah penyebutan bin Amir bin Lu'ay bin Galib nah ini diakui oleh Al-Khatib al-Baghdadi padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Abdullah dan Muhammad bin Mansur itu Abdullah dan Muhammad bin Mansur Abdullah ya Abdullah dan Muhammad bin Mansur ini nama mau dicari di kitab nasab manapun kitab sejarah manapun kitab terajim manapun gak ketemu nama ini kalau dicari tapi sama Khatib Bagdadi diakui kenapa? karena ada syuhrah istifadah dan perawinya thiqah bisa diterima nah ilmu nasab itu ma'abiniun ala riwayah kalau mau ditarik kitab sezaman wah ini apa namanya gak akan ketemu rungkat tapi kenapa ulama ngakui karena tadi syuhrah istifadah dan melalui jalur periwayatan yang bisa diterima yang thiqah padahal Khatib al-Baghdadi itu kalau ngeliat nasab yang ngawur beliau akan tegas ngomong contoh seperti ada Talha Abul Qasim Al-Gadiyal Basri itu dia nyebutin bahwasannya ayahnya Muhammad bin Ja'far bin Tammam bin Ali bin Muttalib bin Muhammad bin Sri bin Abdullah bin Harith bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib Khatib al-Baghdadi ketika ngutip nasabnya Talha Abul Qasim Al-Gadiyal Basri karena beliau melihat informasi yang menjadi pembatal nasab tersebut disampaikan sama beliau dan itu kewajiban gak boleh disembunyikan karena beliau melihat ini nasab bermasalah sama beliau dikoreksi gak diterima tapi ketika nasab itu bisa diterima walaupun ada sumber-sumber yang gak sezaman ya tetap diterima walaupun ada sumber-sumber yang tidak sezaman dan gak ditemukan kalau diurut ke atas sampai karena syuhrah istifadah dan periwayatannya sudah jelas itu diterima kemudian juga ini ulama banyak sekali itu mengakui nasab ibn Sayyidin Nas Al-Yamuri Al-Adenani sampai kepada Adenan karena apa? karena ada periwayatan amud si nasab beliau kepada Ya'mur bin Malik bin Adenan dan ini intisabnya beliau kepada Adenani ini syuhrah istifadah makanya begitu ada riwayat amud tersebut langsung diterima gak ada masalah padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz dan Mundi dan Abdul Jabbar itu tiga kakeknya yang namanya itu mau dicari di kitab nasab manapun gak bakal ketemu di kitab taraji manapun secara spesifik apalagi yang sezaman gak bakal ketemu tapi kenapa diterima karena syuhrah istifadah padahal di sisi lain Al-Zahabi yang ngakui nasabnya ibn Sayyidin Nas tadi ketika mengutip nasab seseorang ketika ada orang namanya ibn Dihyal Andalusi ngaku sebagai keturunan sahabat Dihyal Kalabi itu karena Al-Imam Al-Zahabi melihat ini bermasalah penisbatannya diingkar oleh beliau diingkar artinya ulama-ulama ini kalau ada nasab yang gak bermasalah mereka gak akan protes mereka gak akan diem ketika mereka semua nerima karena bagi mereka udah memenuhi standar ilmu nasab menuhi standar ilmu syariat dan ilmu sejarah bagi para muarikhin ini sederhana sekali sebetulnya kemudian juga Al-Hawidh ibn Hajar pengakui nasab Al-Imam ibn Khalil sebagai keturunan Sayyidina Uthman ibn Affan karena apa? karena ada periwayatan amut silsilah nasab beliau kepada Sayyidina Uthman dan intisabnya ibn Khalil ini kepada Sayyidina Uthman ini udah syuhrah istifadol padahal kalau ditarik ke atas itu nasab tersebut itu ada dua nama Sa'at dan Talha dua nama ini gak pernah ditemukan baik dalam kitab nasab sejarah atau tarajim apakah langsung diputuskan rungkat? enggak ibn Hajar nerima kenapa? karena syuhrah istifadol dan perwi nasabnya itu seorang yang dikauh yang bisa diterima padahal ibn Hajar itu ketika menemukan nasab bermasalah seperti nasabnya Abu Bakar bin Umar Al-Kumni dalam keterangan yang lain ketika bermasalah Al-Hafiq ibn Hajar kritisi Al-Hafiq ibn Hajar mengoreksi nasab tersebut beliau gak diem ketika beliau diem menerima itu tanda di pandangan beliau di mata beliau memenuhi standar daripada ilmu nasab dan standar daripada syariah itu yang penting makanya dari sini ada Ibrahim bin Mansur lagi beliau mengatakan kaedah bap kabul riwayat Amud Nasa ini kaedah seperti ini sudah menjadi kaedah yang mutorid di kalangan ulama nasab selama syuhrah istifadah ada periwayatan yang bisa diterima diterima walaupun gak sezaman selama gak ada ulama nasab yang ingkar salah satu anaknya gak ada yang ingkar ya bahwasannya fulan anak fulan kalau diingkari itu nanti yang akan jadi catatan untuk ditingjau atau ada nas munkorid atau ada nas minas ini keturunannya perempuan atau ada ibarat-ibarat yang menunjukkan ini gak punya anak nih kalau ada keterangan seperti itu itu nanti akan jadi bahan peninjauan tapi selama gak ada keterangan seperti itu itu adalah kaedah mutoridah yang diamalkan oleh para ulama dari dulu periwayatan nasab itu diterima walaupun gak sezaman selama ada syuhrah dan istifadah jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsira nasab dan mengabaikan catatan nasabah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri dan bertentangan dengan metodologi para ulama nah sekarang saya pengen masuk ke pembahasan yang gak kalah penting apa sih dampak fatalnya pemaksaan syarat konfirmasi sezaman itu apa dampak fatalnya ini konsekuensinya gak main-main ini konsekuensinya gak main-main kalau diwawancaranya Gus Rumel kepada Syekh Ibrahim bin Mansur kalau mau dipaksain itu kaedah semua nasab batal semua nasab batal kalau dipaksain kaedah tersebut ketika diwawancara sama Gus Rumel itu kenapa? ya karena siapa orang ini kita gak bicara di atas-atas aja apalagi sampai ke bawah-bawah yang dicatat oleh ulama apalagi eksternal keluarga siapa yang dicatat sampai sedetail itu harus setiap kitab sezaman ada yang nyatatat ente kira ulama duk capil satu-satu dicatat semuanya detail ini apa konsekuensi fatalnya? yang pertama konsekuensi fatalnya runtuhnya adalah ulama-ulama yang mengesahkan nasab tanpa syarat kitab sezaman ini otomatis runtuh mereka karena berarti mereka sudah berani menetapkan nasab yang gak menuhi standar berarti mereka berani menetapkan nasab yang harusnya gak tersambung dijadikan tersambung itu yang pertama ulama yang segitu banyaknya yang berani mengesahkan nasab padahal dianggap gak ada kitab zaman itu runtuh itu adalahnya semua apakah segampang itu meruntuhkan adalah para ulama kita sehingga berani mengakui nasab yang harusnya gak tersambung menjadi tersambung itu yang pertama yang kedua ini kalau kita mau bahas panjang sekali ini yang kedua akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat nasab yang rungkat saya kasih contoh yang pertama ini yang sering dibawain Guswafi dalam ceramah-ceramahnya nasab nabi sampai adnan nasab nabi sampai adnan yang menurut sebagian ulama itu wajib dihabalkan nah itu itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasannya maat anak adnan nizar anak maat mudor anak nizar ilias anak mudor mudrika anak ilias huzaima anak mudrika kinana anak huzaima waduh rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman kita kalau mau konsisten ya konsisten ya bicara soal kitab sezaman kan katanya kaedahnya ilmiah ya udah betul-betul lintas keilmuan kalau mau konsisten ya rungkat semua ini karena itu baru ada di kitab-kitab sejarah kitab-kitab hadis yang kebanyakan dikodifikasi pada abad ketika hijriyah ya itu itu yang pertama contoh sederhana silahkan coba ada gak kitab-kitab sezaman yang mengkonfirmasi masing-masing setiap daripada ini kalau mau dipaksakan cari kitab sezaman rungkat dan harus kitab nasab lagi katanya sezaman harus kitab nasab lagi kemudian ini contoh sederhana ada versi ada versi leluhur wali songum yang dikrim di forum benda kerb ya ada salah satu versi karena ada beberapa banyak versi yang saya dengar yaitu bernama jamaluddin hussein al-akbar bin mahmud nasiruddin bin hussein jalaluddin makdum bin ahmad kabir bin hussein jalaluddin al-bukhari bin ali bin ja'far bin muhammad bin mahmud ini nih bin ahmad yang wafat tahun 388 hijriyah bin ahmad bin abdullah bin ali bin ja'far bin ahmad bin abdullah bin ali bin ja'far ibn imam al-al-al-hadi ibn imam muhammad al-jawat ibn imam al-al-riza ibn imam musa'al al-kazim ahmad bin abdullah bin ali bin ja'far ini yang menjadi titik konsentrasi kita perhatikan dalam kitab tahdi bulan sahab halaman 149 itu ditulis bahwasanya muhammad sebagai anak dari abdullah bin ali bin ja'far gak disebutkan ahmad begitu juga dalam kitab al-majdi halaman 331 itu tertulis hanya nama muhammad sebagai anak dari abdullah bin ali bin ja'far bin hadih sampai ke asyajarah mubarakah yang menjadi senjata andalannya haji imam aduddin ini yang nanti akan kita kuliti insyaallah soal syajarah mubarakah secara detail itu halaman 94 mengatakan bahwa seluruh keturunan abdullah bin ali bin ja'far bin ali al-hadi hanya melalui anaknya yang bernama muhammad al-ashkar coba kalau kita lihat di kitab ini amma abdullah fa'uladuhu akabir wa mashhurun nabi bagdad waladuhu muhammad al-ashkar an-naqib bi mashhad maqabir an-nuzur atau an-nazur wa jami' aqibihi minhu semua keturunan abdullah itu dari muhammad al-ashkar sedangkan tadi disebutkan dari ahmad bin abdullah bin ali ahmad keturunannya katanya kemudian kalau kita lebih jauh lagi ar-razi ini pakai jumlah ismiah berarti tertutup tuh kemungkinan adanya tambahan kecuali kalau ada kitab yang lebih tua ini kalau kita ngikutin kaedahnya haji imam aduddin jarak antara ar-razi yang wafatkan 606 hijriah sampai wafatnya abdullah bin ali itu kurang lebih 218 tahun gak ada riwayat tidak ada kisah tidak ada kabar bahwa abdullah bin ali bin ja'far miliki anak namanya ahmad dan cucu bernama mahmud dan keturunannya terus itu dan dalam kitab al-ashiri juga demikian gak ditulis nama ahmad bin abdullah dan muhammad kathim bin abil futu al-yamani juga demikian sampai dalam kitab annaf halambariya juga gak ditulis nama ahmad bin abdullah sampai pada bahrul ansab halaman 25 karangan an-najafi yang wafat abad ke-10an baru terdapat catatan menuliskan nama ahmad sebagai anak dari abdullah bin ali bin ja'far bin ali al-hadi ini kalau dihitung dari wafatnya abdullah bin ali bin ja'far pada abad ke-4 sampai dengan tertulisnya nama ahmad pada kitab bahrul ansab maka terdapat keterputusan riwayat selama 6 abad atau 600 tahun kalau ngikutin teori kiai imat kalau jangan dipotong-potong ini nanti dipotong-potong buat ngadu domba sama keturunan oleh songo ini kacau namam motong-motong itu luar biasa kalau ngikutin teorinya kiai imat karena disini kita lagi gugat teori tersebut justru dan ini udah tertutup dengan jumlah ismiahnya syajar mubarakat sehingga keturunan al-bukhar al-musawi dari jalur ahmad bin abdullah bin ali bin ja'far kalau ngikutin teori kiai imat ya gak bisa dipakai itu kemudian runtuhnya keturunan syekh abdul gadir jelani yang bernama soleh dari jalur soleh jangan dipotong lagi nih sekali lagi saya katakan ada versi ada versi yang mengatakan sunang giri itu keturunan syekh abdul gadir jelani dari anak yang namanya soleh ada versi sekali lagi saya disclaimer contoh sila-sila tersebut adalah sunang giri bin yaqub bin ibrahim bin junid bin abdul gadir bin syuhib bin abdul jabbar bin abdul razak bin abdul aziz bin soleh bin syekh abdul gadir al-jelani nah sekarang dalam kitab al-anwar fin nasabat nabi al-mukhtar yang dikarang oleh abu abdulillah muhammad bin muhammad bin ahmad bin muhammad bin abdulillah al-jazi al-kalbi al-garnati halaman 57 tertulis bahwa keturunan syekh abdul gadir jelani bersumber dari 10 anaknya dan tidak disebutkan soleh ada 10 anak tuh abdul wahab isa ibrahim abdul aziz abdul razak yahya abdulillah abdul jabbar muhammad musa karena syekh abdul gadir jelani itu anaknya banyak tapi yang berketurunan itu dari 10 ini menurut keterangan kitab tersebut ini jumlah ismiah juga ini wah kacau jumlah ismiah ini kemudian juga ya kalau apa namanya di dalam asyajara mubarakat eh o gak umdatu talib suhra yang ditahkik oleh syekh abdul gadir jelani hanya dari 2 jalur abdul razak dan abdul aziz ini jumlah ismiah juga ini artinya tertutup kemungkinan dari selain 2 ini kalau pakai kaedah tersebut maka kalau udah tertutup kemungkinan walaupun setelah itu ada yang bawa kitab setelah umdatu talib ada yang datangkan kitab membawa keterangan ada yang namanya soleh kemudian ada jaluk tunan ada soleh walaupun demikian tapi kalau ngikutin kaedahnya ke imat atau haji imat ini udah runtuh duluan gak bisa dipakai makanya ini yang kita mau gugat gak tepat penggunaan kaedah ini ini yang harus dikritisi itu itu sebagai contoh sampel kemudian juga ada banyak kalau kita melakukan studi kompilasi dari kitabnya Sayyid Sulem bin Abdul Latif Ar-Rifa'i yang disitu menyebutkan referensi-referensi yang menyebutkan masing-masing kabila Ashraf dari yang paling tua sampai yang paling muda dan referensi-referensi itu yang beliau sebutkan semuanya eksternal itu berdasarkan disclaimer beliau di awal kitabnya itu kalau mau wajib kitab suzaman yang rungkat banyak sekali itu nasab saada ad-daylami al-hasani itu nisbah kepada Sayyid Abil Fatah al-Nasir tahun 446 itu baru ditulis di kitab gururul durar fi muhtasari siar wal-ansabil bashar wa-ansabil bashar karya al-Nasiri tahun 831 dari 446 ke 831 itu baru ditulis kemudian juga nasab saada al-kattani yang terkenal di dunia al-kattani al-muhaddithin itu nisbah kepada Sayyid Yahya al-kattani bin Imran bin Abdul Jalil bin Yahya bin Yahwa bin Muhammad bin Idris al-Asghar wafat tahun 400an hijriah itu baru maktub dalam kitab al-ansab karya Abu Abdurrahman Zaid al-Jabari yang wafat tahun 738 berapa ratus tahun itu ada kekosongannya rungkat juga kalau mau pakai teori harus kitab suzaman harus nasab saada al-kudaimi al-musawi nisbah kepada Sayyid al-hasan bin Yusuf al-kudaimi wafat tahun 400an hijriah nasab ini baru termaktub dalam kitab tobaqat al-kawas karya Syarji Az-Zabidi wafat tahun 893 hijriah dari 400 ke 893 udah gitu kitab sejarah lagi bukan kitab nasab ini tobaqat al-kawas kemudian nasab saada al-Turki al-Idrisi al-Idrisi al-Turki al-Idrisi bukan Asyaibani al-Turki al-Idrisi nisbah kepada Turki bin Kursyalah bin Ahmad al-Idrisi al-hasani yang wafat tahun 500an hijriah itu baru ditulis di kitabnya risalah hafiril murabbi'at atau murabba'at karya ibn Qutlubu'a al-Hanafi yang wafat tahun 879 hijriah ini kalau wajib kitab sejaman rungkat juga saada al-Hamzawi yang wafat tahun 500an nisbah kepada Hamzah bin Muhammad bin Nasir al-Husaini wafat tahun 500an ini baru termaktub dalam kitab tarikh al-Hawadithi zaman karya ibn al-Jazari tahun 738 200 tahun lebih nasab saada al-Hawazim nisbah kepada Hazim bin Hamzah bin Ahmad bin Muhammad al-Hasani wafat tahun 500an hijriah nasab ini baru termaktub dalam musyajjar al-Sayyid Salah bin Jalal al-Rassi itu tahun 805 wafatnya 300 tahun berarti jaraknya nasab saada nasab saada asab sabi al-Rifa'i al-Musawi nisbah kepada Muhammad bin al-Mahsi bin sab sabi bin Hassan bin Ali al-Rifa'i al-Husaini yang wafat di awal tahun 700an hijriah ini nasab baru maktub di ta'liqat Syekh Muhammad bin Ali bin Hassan al-Alamuddin al-Haraq al-Husaini tahun 950 wafatnya beliau ada jarak yang jauh begitu juga nasab al-Abbas al-Alawi di Yemen nisbah kepada Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Ubaidillah bin Hassan bin Ubaidillah bin Abbas bin Ali bin Abi Talib itu wafat tahun 296 nasabnya baru ditulis di kitab Turfatul Ashab di Ma'rifatul Ansab karya al-Malik al-Ashraf Umar bin Rasul yang wafat tahun 696 ini kalau dipaksakan kitab sezaman ini baru contoh sebagian ini aja itu udah rungkat ini baru yang atas-atasnya apalagi kalau ke bawah-bawahnya ke bawah-bawahnya makin sulit lagi nyari kitab sezaman-zaman untuk perincian setiap daripada nasab maka oleh karena itu ini syarat dibuat-buat andai kata Haji Madudin gentle dia mengatakan iya saya gak ngikutin kaedah ilmu nasab itu selesai memang syaratnya dia sendiri batal menurut dia bukan menurut ilmu nasab sekarang kan orang tua kita Haji Roma Irama selalu mengatakan batal berdasarkan ilmu nasab berdasarkan penelitiannya Haji Madudin sekarang ilmu nasab yang mana kaedah yang dia pakai itu pertanyaan saya kalau dia mengklaim batal menurut saya ya terserah siapapun bisa berpendapat kalau menurut saya tapi ini saya gak menurut ilmu nasab menurut kamu apakah kamu ilmu nasab yang harus diikutikan itu sayangnya dia gak gentle sayangnya dia gak gentle akhirnya mencari pembenaran pembenaran dari berbagai kitab teori nasab nah nanti diantaranya nih yang selalu jadi senjata andalan ini dari kitabnya Shaykh Khalil Ibrahim syurut iktimadir ruk'ah ruk'ah an latakuna mukhalifatan lil usul ini dikatakan gak boleh bertentangan dengan usul kitab-kitab sebelumnya nasab Baalawi itu bertentangan karena yang isbat Baalawi tahun 900 sekian atau tahun 800 sekian bertentangan dengan Syajar Mubarakah Syajar Mubarakah mengatakan gak ada anak namanya Bubaidillah apa arti bertentangan dengan kitab sebelumnya ini salah satu kitab andalannya beliau silahkan lihat di sumber websitenya itu Nahdlatul Ulum ketika nanggapi Lora Ismail Khalili begitu juga diantara sumber andalannya ini dari kitab Rasail Fi'il Mil Ansab tariq kutubun nasab nasabin al-abdal kitabnya para nasabin al-abdal yang abdal itu nanti ditafsirkan di bawahnya diambil dari halaman 193 jadi ini tentang turuk Ithbatin Nasab halaman 103 tafsir tentang al-abdal diambil dari halaman 193 maksudnya abdal itu apa ini menurut hajimat ini yang saya kutip tulisan beliau al-abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain jadi ini harus ada di setiap generasi cocok satu generasi dengan generasi lainnya sehingga ini jadi dasar kitab sezaman ini yang dimaksud kitab sezaman atau yang mendekatinya kata beliau seperti itu nah sekarang ini apakah senjata andalan ini ampuh andai kata dia ngaku saya memang gak pakai ilmu nasab udah selesai itu berarti inti gak usah bawa ilmu nasab nah sekarang dia mau maksa tetap saya ini benar menurut ilmu nasab coba kita lihat bagaimana senjatanya nah ini yang pertama dia salah sasaran gagal faham antara turuk dengan syurut gak ada turuk itu ada beberapa jalan yang tadi saya kasih analogi mau ke Bogor mau lewat jalan mana itu semuanya turuk satu aja inti tempu itu udah cukup nasab juga begitu satu udah cukup pakai khotun nasabah atau pakai syurut satu aja tertentu itu udah cukup itu dalam ilmu nasab baik di dalam kitab durus film nasab ini disebutin turuk ini digutip dari kitab ini tapi awalnya mungkin gak diperhatikan sehingga jadi syarat mutlak kemudian juga ini dari kitab rusail film nasab yang dipakai oleh hajimat ada lima turuk lagi lagi-lagi turuk ada lima jalan turuk jamul jawame turuk fa'ail turuk 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 ya ada lima cara satu aja terpenuhi udah selesai kok jadi syarat mutlak dia ngutip ibarat itu untuk menguatkan pendapatnya syarat kitab zaman itu syarat mutlak ini dari mana ceritanya padahal ulamanya sendiri mengatakan satu terpenuhi udah selesai jadi repot ini kalau ulama semuanya mau disalahkan padahal membedakan antara turuk sama syurut aja agak kerepotan kalau syurut harus terpenuhi semua syarat sah sholat ada sekian misalkan harus terpenuhi semua satu gak terpenuhi batal kalau turuk gak seperti itu satu terpenuhi selesai kemudian yang kedua ya hajimat penafsiran tentang abdal diambil dari halaman yang jauh sekali tadi tuh seratus sembilan puluh berapa itu barusan seratus sembilan puluh tiga padahal turuk ifbatu nasab dibahas di seratus tiga ya padahal kalau beliau mau turun lima baris aja turun lima baris aja tuh ini kan dia ngambil yang pertama nih kutubun nasabin al abdal cara penetapan nasab harus ada di kitab-kitabnya para ulama nasabin yang abdal dari generasi ke generasi yang terus menggantikan dari generasi ke generasi perhatikan sehingga harus ada kitab sezaman padahal kalau mau turun lima langkah aja atau lima baris satu dua tiga empat lima ketemu gak usah sampai lapan puluh halaman kejauhan lima baris aja kejauhan kapan didapatkan khutun nasabah tulisan nasabah yang muhakik yang betul-betul ahli tahkik dalam nasab siqah yang betul-betul punya kredibilitas dipakai walau satu nasabah mufrat nanti nasabah dibilang jama' lagi terus nasabah dibilang jama' itu siqot mubalaga kayak alamah nasabah alamah satu al muhakik itu jadi sandaran syariat itu menjadi dan ini diamalkan baik dulu atau sekarang oleh para ulama diamalkan bahkan disini yang lebih menarik lagi ini panjang lagi kalau kita mau bahas intinya beliau ngutip secara sepotong hanya yang sesuai kebutuhan untuk membenarkan pemikiran ini itu doang yang dikutip sisanya beberapa baris kemudiannya gak dikutip malah lompat ke halaman sekian padahal gak sesuai dengan maksudnya kemudian lagi-lagi ngutipnya secara sepotong entah baca kitabnya gak hatam entah ada yang ngunjukin di halaman ini mungkin seperti itu jadi cuma di halaman itu doang dibacanya ini di kitab terus dia mengatakan syarat kitab zaman itu mutlak padahal padahal ini ini nulis satu bab judulnya kaedah yang gak bisa dipakai di ilmu nasab ini soreh banget apa aja kaedahnya diantaranya satu ini ini kaedah ini dilompat ini kaedah yang gak boleh dipakai dalam ilmu nasab apa ya membatalkan nasab atau nyerang nasab atau nyerang keabsahan sebuah nasab sebuah kabilah dengan hujah apa jahli usul karena dia gak tahu ini kakeknya yang ini disebutin di kitab mana gak ada kitab yang menyebutkan ada jahl gara-gara ini nyerang nasab orang ini termasuk kaedah yang gak boleh dilakukan dalam ilmu nasab kenapa ini adalah cara untuk mencabla umat untuk mencabla umat karena kalau cara ini dipakai kalau bisa diterima itu to'an nyerang nasab terhadap asal-usul nasabnya njidnya yang atas diserang langsung karena gak tahu sumbernya dimana i'timan dan alam ini jahal aslah karena gak tahu atau man kanat ben ho ben ha adawah atau karena kita ada musuhan sama orang gak suka salah satu njidnya di to'an sehingga nasabnya runtuh semua apa kata beliau yang pengalaman neliti di beliau nasab gak ada satupun kabilah yang selamat dari to'an tidak ada satupun kabilah yang selamat dari to'an kalau kaedah ini mau dipakai sayangnya di kitab ini beliau berusaha mengambil ibarat untuk menguatkan syarat kitab zaman di kitab ini pula ibarat ini beliau lompati sayang sekali ini nanti pembahasan khianat ilmiah masuk juga ini sebetulnya peneliti itu ya bisa salah tapi kalau berkhianat gak boleh itu aib buat peneliti melompati apa yang harusnya disampaikan itu aib sekali buat peneliti yang ke sepuluh ini kaedah yang ke sepuluh ini yang lebih spesifik at-ta'anu fi nasabi ba'dal qabail bihujja anna jaddahum alladhi yartabitu nabihi lam tudhkar lahu kutubul ansab atau lam tadhkur lahu kutubul ansabi aib lam tudhkar lam tadhkur lahu kutubul nasab aib falaysa kullu man lam tadhkur lahu kutubul ansabi dhurriyatan laysa bimu'akib atau laysa bimu'akib ya menyerang satu nasab kabila dengan hujab kakinya yang paling atas gak disebutin dalam kitab nasab ini termasuk kaedah yang gak sah ka'ubaidillah bin ahmad gak disebutin dalam kitab sesamahan ini kata beliau termasuk yang gak layak dipakai lagi-lagi beliau lompati padahal ngambil ibarat untuk menjustifikasi syarat zaman dari kitab ini tapi ininya dilompati kemudian gak sampai disitu yang lebih menyedihkan lagi inilah pentingnya penelitian itu nanya ahli disini apalagi nanya mu'alif kalau masih hidup pemahaman beliau itu dibantah sendiri oleh mu'alifnya khalili bin ibrahim ini daylami ini beliau satu mengakui nasab ba'alawi gak meragukan sama sekali sebagaimana lora khalili ismail hafidhahullah wa nafa'an nabihi fiddharain Allah yutawil umru fi'afiyah komunikasi langsung tuh ternyata mu'alifnya mengakui gak ada masalah itu satu dibantah sendiri oleh mu'alifnya yang kedua dia mengatakan usul disini kitab-kitab sebelumnya padahal jadi yang di burghah masyiga atau di annafhal ambariyah gak boleh bertentangan dengan sebelumnya dalam hal ini syajar mubarakah usul itu kitab sebelumnya padahal makna usul itu bukan seperti itu mu'alifnya sendiri menjelaskan usul usul itu adalah yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab asal usul yang disepakati oleh seluruh ahlun nasab di dalam kitab ini juga sebetulnya kalau haji imat mau buka halaman berikutnya aja yang dimaksud usul itu dijelaskan ada memukul usul apa yang maksudnya usul nasabiyya al mu'tamadala daljami' asal usul nasab yang disepakati yang dijadikan iktimat oleh semua ulama contoh disini dikasih contoh oleh mu'alif nih senaubakar sedik itu mansub ke banitim ibn murrah aku kaab ibn murrah jadu rasulullah ini musallambi' ini semua ulama nasab sepakat gak ada masalah kalau tahu-tahu ada kitab menisbatkan senaubakar ke banitim ini gak dipakai karena kenapa? karena bertentangan dengan usul mu'tamadala kayak contoh ini yang sering dipakai juga sama haji imat nanti akan Ustaz Muhammad Bahiruddin akan menjelaskan At-Tobariyah yang katanya syuhur hadithah itu kenapa salah satu alasannya dianggap syuhur hadithah karena begitu diurut ada catatan di kemudian hari beliau anak dari Abdul Wahid ya Abdul Wahid bin Husein bin Ali bin Abi Talib nah sedangkan semua ulama minal usul yang punya keturunan itu anak Syedina Husein bin Ali hanya alih zinal abidin itu ijma' itu sepakat gak ada keturunan Syedina Husein selain dari alih zinal abidin tahu-tahu kok ini ada amudun nasab ngaku keturunan Syedina Husein dari anak namanya Abdul Wahid ini mukhalif lil usul il mu'tamadah namanya Nah ini baru yang mukhalif usul mu'tamada Makanya dibatalin sama ulama Diagap syuhur haditha Nah kalau bahalawi yang mana Anda menganggap syajar mubarakah sebagai usul mu'tamada Syajar mubarakah Apa yang dituliskan itu sebagai usul mu'tamada Al mutafak alih Kan gak nyambung seperti itu Gak masuk Walaupun nanti kita akan bahas Apakah ada referensi otoritatif yang menafikan nasab bahalawi Atau apakah ada yang menafikan Sebagai Ahmad bin Nisa Jawaban kami gak ada Sama sekali tidak ada Tidak ada yang bisa menghadirkan Ada referensi yang menafikan Ubaidillah sebagai Ahmad Anak Ahmad bin Nisa Gak ada Kalau gak menyebutkan Iya tapi nanti teorinya akan dijelaskan Tapi Haji Imad mengatakan Oh ada syajar mubarakah itu hasar Dilalah kot'iyah Alal hasar Itu menunjukkan secara pasti Tidak mungkin tidak Itu menunjukkan anaknya Ubaidillah bin Nisa Gak ada yang namanya Ubaidillah atau Abdullah Yang ada adalah Ali Husein sama Muhammad Itu ibarat syajar mubarakah Apakah benar demikian Nanti kita akan Preteli satu persatu Bahasa Betawi lagi Keluar nih moderator Alafu aneh dari kecil sih Dibetawi Preteli satu persatu Insya Allah Ya Itu yang pertama Jadi Disini kami menegaskan Syarat harus Mutlak ada kitab sezaman Kalau gak ada kitab sezaman Berarti nasabnya gak asa Itu syarat yang mengada-ngada Nasabah Alawisa Karena sudah tertulis oleh nasabah Bukan hanya nasabah Banyak Banyak sekali nasabah Bahkan juga Divalidasi oleh para ahli sejarah Divalidasi oleh lain-lainnya Ini ada beberapa lagi Yang sebetulnya Sangat signifikan ini Saya bahas secara singkat saja mungkin ya Supaya bisa pindah Karena Karena ini Moderator Saya izin moderator Ya karena memang Ini tadi ada Sebenarnya masukan Dari beberapa kawan Kok lama sekali Katanya 20 menit Saya menginformasikan Kepada sahabat-sahabat Ini karena kemudian Satu arah Maka memang diberikan Waktu oleh panitia Untuk bisa lebih panjang 20 menit itu Kalau diskusi 20 menit Tapi memang Saudara Hanif itu Sudah lebih dari satu jam Wah Gak berasa Maka sepertinya Apa namanya Kita tunda dulu Karena memang Mau istirahat Sepertinya begitu Tapi yang bisa saya garis bawahi Seperti ini Dan saya coba Sedikit Sedikit saya Perdalam Begitu ya Saudara Hanif Apakah kemudian Tim peneliti Mbak Alawi ini Menyatakan Bahwa memang Tidak ada Kitab sezaman Yang berbicara Soal ini Ubaidillah Itu nanti akan dibahas Baik Tapi Itu akan membahas Ketika bicara Klaim bahwasannya Terputus 550 tahun Tapi yang jelas Boleh tidak saya Kemudian tanya Ada Tidaknya Jadi pengakuan Bahwa ada tidak Kitab sezaman Yang berbicara soal itu Akan dibahas Nanti Akan dibahas Akan diuraikan Tapi yang jelas Yang ingin kami tegaskan Syarat kitab sezaman Untuk mutlak Keabsahan nasab Itu tidak Dibenarkan Ini yang harus dipahami Oleh sahabat-sahabat sekalian Bahwa memang Pertama Ada syarat Syuhrawal Istifadoh Yang ini dikuatkan Oleh tadi tim peneliti Dan banyak sekali Data-data yang dilakukan Disampaikan oleh Saudara Hanif Nanti Syuhrawal Istifadoh ini Akan terus dikuatkan Selanjutnya begini Saudara Hanif Saya ingin bertanya Dan mungkin menjadi Sebuah penguat Saudara Ima Duddin Hasan Mengatakan Bahwa ketika Ada yang inkar Maka itu tidak syuhraw Nah itu Nanti mungkin mudah-mudahan Bisa diperkuat Itu akan dibahas Baik Terima kasih Dan tadi Saudara Hanif Juga menyatakan Bahwa ada perbedaan Antara Diksi turuk Dan dikti syurut Yang ini kemudian Disamakan oleh Kiyayi Madin Hasan Baik Terima kasih Dan Sahabat-sahabat sekalian Kita Break dulu Karena sudah Masuk waktu Sholat zuhur Dan Nanti kita Isoma Istirahat Sholat makan Kira-kira jam berapa Kita akan mulai lagi Jam satu Berarti satu jam Dari sekarang Insya Allah Kita akan mulai lagi Dengan Pembahasan selanjutnya Dan kita akan Perkuat Narasi Argumentasi Yang tadi sudah disampaikan Dan Insya Allah Mudah-mudahan sekali lagi Ini untuk Islah Tadi yang disampaikan Sama Saudara Hanif Ini karena sayang Sama Sebelumnya Sebelumnya Saya minta maaf Kepada pendengar Sekalian Karena ini Formatnya Bukan disusi Dua arah Maka berubah Jadi format seminar Karena yang kita Tunggu-tunggu Tidak datang Sehingga Saya minta maaf Kalau saya Ngambil waktu Agak panjang Karena Seperti yang tadi Kami gambarkan Analogikan Ini Saya membangun Pondasi Nanti akan ada Bangunan-bangunan Oleh kawan-kawan Yang dibangun Di atas Pondasi tersebut Sehingga mohon Dimaklumi sedikit Kalau Ini agak panjang Dan kelihatannya Karena Seruannya Tiga hari Tiga malam Jadi kami Persiapannya Lima hari Lima malam Ini bahannya Jadi mohon maaf Kalau agak panjang Seperti itu Jadi Tadi Kita kembali Penyimpangan pertama Kita sudah sepakat Ternyata Ulama itu Ratusan ulama itu Yang dulu Sudah benar Mereka itu Tidak meleset Sudah betul Tapi kenapa Kok imat Bisa begitu yakin Hanya dia yang benar Semua ulama Salah Sehingga dari sini Kita bisa kesimpulkan Sudah jelas-jelas Dia yang menyimpang Salah satu tadi itu Di antaranya Dia mengabaikan Dan menabrak Tatanan ilmu nasab Saya tadi sudah tegaskan Masalah syarat sezaman Yang itu merupakan Syarat mutlak Kata imat Dan kawan-kawan Itu adalah syarat Yang dibuat-buat Kalau ada kitab sezaman Ya boleh-boleh saja Bagus-bagus saja Tapi itu bukan syarat mutlak Yang kemudian Karena tidak ada kitab tersebut Lalu dianggap Nasab tidak tersambung Tadi kita sudah uraikan Panjang lebar Saya kira Yang masalah itu Sudah tuntas Kemudian Di antara Kaedah nasab berikutnya Yang diabaikan Saudara imat ini Selalu mengatakan Nasab habaib Ba'lawi Mardudun batil Mardudun batil Tertolak Batil Tertolak Batal Bahkan mustahil Mustahil Tersambung Nah Ini nih Lagi-lagi Hal ini timbul Karena mengabaikan Klasifikasi nasab Menurut ulama nasab Ini penyimpangan terkait Ilmu nasab juga Kalau orang Faham ilmu nasab Ini basic sekali Hampir di semua Kitab teori nasab ini Yang dijadikan Rujukan oleh imat Disebutkan Nasab itu Setidak-tidaknya Ada beberapa Klasifikasi Ada beberapa perincian Saya ambil secara global Setidak-tidaknya Ada empat Bagian Ada yang namanya Nasab Sohih Atau nasab Thabit Nasab Sohih ini Nasab Yang telah dipastikan Kebenarannya Melalui rantai yang sah Yang disepakati Keabsahannya oleh Para nasab Yang muhaqik Disini maksudnya Disepakati Setiap nasab Yang membahas Nasab tersebut Menganggap sah Kalau yang gak bahas Kalau yang gak bahas Berarti ini gak ada pendapat Ini kita bicara Setiap ulama nasab Yang ngebahas Nasab tersebut Menganggap itu sah Nah itu Nasab yang seperti ini Dianggap sebagai Nasab Sohih Atau disebut juga Sohihun Thabit Itu yang pertama Dan Para ulama Dengan Kesaksian mereka Mereka mengatakan Nasab Ba'lawi Termasuk kategori ini Karena semua Nasab yang bahas Nasab Ba'lawi Menganggap ini Nasab sah Gak ada setupun Nasab yang bahas Nasab Ba'lawi Kemudian menganggap Nasabnya tidak sah Sehingga Dia masuk kategori yang pertama Kemudian yang kedua Ada nasab Nasab Masyur Saya kasih ringkasnya Singkatnya Nasab Masyur ini Adalah nasab yang Terkenal Syuhrawal Istifadu Di kalangan banyak orang Apalagi Di kalangan Kabilah itu sendiri Hanya saja Sekelompok orang Yang sudah Masyur ini Gak tahu Cara ketersambungannya Bagaimana Misalkan Contoh Ada sekelompok orang Yang memang Sudah dikenal Secara turun Temurun Sebagai Al-Husayni Misalkan Tapi Ini gak ada yang Mereka ini keluarga Al-Husayni Tapi Amudun Nasabnya Sil-sila nasabnya itu Sulit untuk Ditemukan data Ketersambungannya Di tengah Kepopulerannya Atau contoh Ada satu keluarga Terkenal turun-temurun Sebagai Al-Idrus Tapi gak ada Amudun Nasab Yang bisa diverifikasi Yang Yang dipastikan Itu Al-Idrus Untuk Al-Idrusnya itu Kesina Abdullah Al-Idrus Nyambungnya dari mana Fulan Nah itu Itu gak Gak lengkap Andai kata ada Nasab seperti itu Tapi dia Syuhrah istifadah Dan diakui Itu sudah cukup Untuk mengakui Sebagai Al-Idrus Gak boleh Kita langsung Semerta-merta Menafikan Kecuali kalau ada Mu'arid Yang ingkar Ada yang toan Ada yang menafikan Ada nasab yang menafikan Itu lain cerita tuh Itu disebut Nasab masyur Jangankan Gak disebutin Sumbernya Jangankan Salah satu Gak disebutkan Ini gak ketemu Jalurnya Tapi karena Syuhrah istifadah Masih diakui Begitu juga Yang ketiga Tingkatan yang ketiga Ini nasab yang makbul Nasab makbul Yang seperti apa Makbul itu Alladhi athbatahu Qumun Min nafsil qabilah Alladhinahum Ashabus shan Wa nafahu qumun Min nafsitil qalqabilah Fal ithbaat Wa nafifihi Mutasawiyan Maaf saya Indus ya Wibna Kalau kemudian Ibaroh-iboh Arabnya Tidak perlu disebutkan Biar langsung Penjelasan saja Kan data materinya Sudah ditampilkan Nasab yang Makbul ini Nasab yang Diizbat oleh Sekelompok orang Dari suku tersebut Yang mengerti tentunya Kalau yang gak mengerti Gak dianggap Kemudian dinafikan oleh Sekelompok lain Jadi ada tarik Ada yang mengizbat Ada yang menafi Itu masih disebut Makbul Masih bisa diterima Ada ikhtilaf Antara nasabah Itu gak langsung Semerta-merta Mardut Ini kalau kita mau pakai Logika ima Terlepas dari logika tersebut Salah Andai Lausallamna Syajarahu mubarakatuh Yang dianggap Mu'arit Itu nafi Satu Itu nafinya Bukan dari Nasul qabilah Yang kedua Andai pun mau dianggap Mu'arit Andai dia mau anggap Seandai Ini iftirot Jangan dipotong Ini iftirot Andai kata ada satu nasab Mukhtalah funfi Itu masih disebut Makbul Gak boleh langsung Semerta-merta disebut Mardut Apalagi kalau gak ada Yang ingkar Seperti nasab Ba'alawi Makanya disebut Sohi oleh para ulama Nah jadi Yang merdut Seperti apa Nah disini disebutkan Mardut itu Kalau ada orang Ngaku ke satu Kabilah Dibuat-buat Kemudian Kabilah tersebut Menafikan Ada orang ngaku Sebagai ala atos Misalkan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos Yang ngerti nasab Al-Atos Bilang Ini gak Gak mungkin Al-Atos nih Secara hitung-hitungan Gak mungkin Secara begini-begini Al-Atosnya sendiri Nolak Abah ini itu bukan Al-Atos Kok bisa ini jadi Al-Atos Itu namanya Mardut Ada orang ngaku Misalkan keturunan Sultan Hasanuddin Aku teriak Keturunan Sultan Hasanuddin Ini sendiri gak ngakuin Nolak Itu baru Nasab Mardut Mardut itu Itu yang namanya Mardut Dalam definisi ilmu nasab Jadi kalau dia faham Klasifikasi ini Gak langsung Ujuk-ujuk main Mardudun Batilun Kotiyun Blablabla Padahal ini dasar sekali Dalam ilmu nasab Ini salah satu hal fatal Yang diabaikan oleh imat Jadi terlepas dari Nasab Ba'alaw itu Suhih Diakui oleh para ulama Masuk tingkatan yang suhih Tapi andai kata pun Dia ngikuti klasifikasi ini Kalau dia mau ngotot Terhadap pendapatnya Bahwasannya Syajarah Mubarakah Itu mengandung nafi Itu tetap gak sampai Pada kategori Mardut Gak sampai pada kategori batil Tapi pada faktanya Para ulama Mengatakan Nasab Ba'alaw itu suhih Karena semua nasabah Yang nyinggung Ba'alaw itu Semuanya menyatakan suhih Itu Itu yang penting Andai kata dia faham saja ini Udah selesai Gak akan sepanjang ini urusannya Apalagi sampai hakul yakin Hakul yakin Kemudian Berikutnya Beliau ini Kalau kita lihat Di buku pertama Keduanya itu Khususnya buku pertama Itu hanya fokus ke Kitab-kitab nasab Padahal penelitian nasab itu Gak hanya di kitab-kitab nasab Kitab-kitab sejarah Juga penting Sebagai bagian Dari penelitian nasab Ya Sayangnya di buku penelitian yang pertama Yang membuat geger di awal itu Saya lihat Bahkan gak menyinggung Referensi sejarah sama sekali disitu Ini Seolah-olah meremehkan Urgensi kitab-kitab di luar nasab Padahal Ya Al-imam Al-Kamlani Dalam Kitabnya Al-Budur Al-Madiyah Fitarajim Al-Hanafiyah Itu mengatakan Kalau bukan karena sejarah Orang gak tahu nasab Nasab itu bahkan bagian daripada ilmu sejarah Mengabaikan kitab-kitab sejarah Dalam penelitian nasab Itu sesuatu yang sangat-sangat fatal Apalagi langsung mengambil kesimpulan dini Dan langsung digembar-gemborkan Begitu juga Di Al-Janadi sendiri Yang sering dikutip Oleh saudara imat Di sini disebutkan Kalau gak ada ilmu tarikh Orang gak tahu nasab Dan ahsab itu akan hilang Begitu saja semuanya Gak bisa dibedakan Mana yang ahli ilmu Mana yang punya akal Jadi Mengabaikan Urgensi kitab-kitab di luar nasab Baik kitab sejarahkah Atau kitab-kitab lain Yang mengandung informasi Sehingga mengambil kesimpulan dini Ini saya kira sangat-sangat fatal Bahkan Ibrahim bin Mansur sendiri Jadi mengatakan Kalau sudah Keterangan di kitab nasab Keterangan di kitab nasab Kalau sudah ketemu Sama syuhrah istifadol Cocok sama pendapat ulama Cocok sama keterangan di tarikh Wah itu Kuah fogol kuah Udah Validasinya itu Makin luar biasa Double validasinya Kekuatan diatas Valid diatasnya valid itu Dan faktanya nasab Pak Alwi seperti ini Selain diakui di kitab nasab Diakui syuhrah istifadol Yang ngakui syuhrah istifadol itu bukan saya Ulama yang ngakui itu syuhrah istifadol Dalam perspektifnya ulama Dan ini sesuai juga dengan kitab-kitab sejarah Dan itu konsisten Luar biasa Jadi ini harusnya kuatan Itu salah satu hal yang berkaitan dengan ilmu nasab yang diabaikan Ini juga gak kalah penting nih Hal yang berkaitan dengan kaedah ilmu nasab yang diabaikan Semua catatan yang bersumber dari Bahlawi diabaikan Catatan internal keluarga Pokoknya harus eksternal Pokok Kalau sudah internal Gak bisa diterima Mungkin dianggap konflik Kepentingan Mungkin seperti itu Padahal di dalam ilmu nasab Catatan internal itu penting Saya Ya Allah Coba Apalagi Nama-nama yang bukan tokoh Sulit sekali ditemukan di catatan eksternal Anggap nih Kalau hanya catatan eksternal yang diterima Dalam memverifikasi nasab Wah hampir semua nasab di dunia ini akan runtuh Karena gak semua nasab Itu di setiap tobako Tingkatan itu ada tokoh Biasanya yang dicatat di eksternal itu rata-rata tokoh Itu pun gak semua tokoh dicatat Karena tokoh ada tokoh lokal Ada tokoh yang internasional Apalagi di zaman itu Keterbatan informasi Menolak catatan internal ini Fatal sekali Fatal sekali Dan saya rasa yang bergelut Bergelut di penelitian bidang nasab Siapapun Pencatatan nasab dan lain sebagainya Ini paham Betapa fatalnya Menolak catatan internal dari keluarga Yang diteriti itu Fatal sekali Nah ini di kitab teorinya nih Di dalam Al-Kafi Al-Muntakhab Ya Atau Al-Kafi Al-Muntakhib Ma yufidu afdaliyat al-ilm bin nasab Al-ilm bin nasab Kullamakan al-muthbit awin nafi minal al-alimin Bi ahwal nasab Al-mudda'a ilih Ka'an Atau al-mudda'a ilih Ka'an yakuna min ahlin nasab Ka'an telahu afdaliyah Catatan kalau dari ahlun nasab Pemilik nasab itu sendiri Itu lebih afdal Karena ahlu mecca Adrabi syabi Orang mecca lebih tahu Ganggang yang ada di mecca Dan ini saya kasih contoh praktek Dari ulama Ada seorang nasabah namanya Abu Abdullah Muhammad Al-Talib Al-Maradisi Al-Fasi Punya kitab namanya Al-Ishraf Al-Ba'di Man Bifas Min Masyair Al-Ashraf Mereka ketika itu Ngutip nama seorang Tokoh Ba'alawi Itu Sayyidina Abdullah Bin Nabi Bakar Al-Idrus Al-Akbar Dikutip nasabnya Kemudian ketika dikutip Beliau ngutip dari kitab Lamha Al-Bahja Al-Aliyah Begitu juga kitab Rehlahnya Al-Ayyashi Dan juga diambil dari berbagai kitab lainnya Dari eksternal Ba'alawi Kemudian dilihat Data ini bertentangan dengan kitab internal Ba'alawi Itu dengan kitab Gayatul Qasdi Wal Murad Nah disitu diluruskan Nasuhu Ba'ada Abdur Rahman Nasegaf Muhammad Mauladawileh bin Ali Kalau yang tadi sebelumnya itu Ba'ada Abdur Rahman Nasegaf Muhammad bin Ali bin Ali Bin Muhammad bin Alawi Muhammad bin Ali Mauladawileh Bin Alawi Ibn Muhammad bin Alawi Ini diluruskan disini dia Kalau di kitab internal Ba'alawi Bin Muhammad bin Ali bin Alawi Bin Muhammad bin Ali Diluruskan Nah ini kata dia ini beda dengan data internal Ba'alawi Yang saya kutip dari kitab luar Ba'alawi Maka Kalau beda dengan data internal Ba'alawi Kata-kata nasabah ini nih Muhammad Al-Talib Al-Muradisi Yang dari internal Ba'alawi itu yang lebih akurat Kata ulama ini Kenapa? Karena penduduk Maka lebih tahu ganggangnya Maka Dia lebih tahu keluarganya sendiri Sehingga lebih akurat catatannya Nah kalau saudara Imad kan sebaliknya Enggak Pokoknya kalau asal dari Ba'alawi Merdut lah merdut Pokoknya merdut Gak bisa diterima langsung Nah ini fatal sekali dalam ilmu nasab Saya kira kawan-kawannya saudara Imaduddin Yang berkecimpung di bedang pencatatan nasab pun Kalau diterapkan ini Catatan internal keluarga gak bisa diterima Mereka juga akan marah sekali Fatal Semua sih kira Keluarga manapun Kalau catatan internal diterima Ditolak kacau Ba'alawi Semua keluarga manapun Nah kemudian Spirit ilmu nasab dirubah Spirit ilmu nasab itu apa? Sesuai sabda Rasulullah Ta'allamu min ansabikum ma tafsiru nabihi arhamakum Pelajarilah dari nasab-nasab kalian Apa-apa yang bisa membuat kalian menyambung silaturahmi Biar tahu Mana sepupu Mana dua pupu Mana tiga pupu Mana lima pupu Itu spirit ilmu nasab Makanya spiritnya Orang Para nasab itu spiritnya nyatet nasab Bukan batalkan nasab Kalau kita lihat nasab-nasab itu Mulainya belajarannya dari nyatet nasab Puluhan tahun Dia nyatet nasab tuh Puluhan tahun Dia neliti tuh Yang namanya ta'an membatalkan itu Dalam kasus-kasus yang sempit sekali Makanya dalam kitab Ibn al-Mughni Ibn al-Gudama Disebutkan Fa'inna nasab yuhtatu liithbatihi Wa yathbut biadna dalil Wa yalzam min dalika attashdidu finafihi Wa anahu la yantafi illa biagwal adillah Yang nyaman nasab tuh Asal ada-ada dalil syari'i aja Walaupun sedikit dalilnya Tapi syari'i Diakui secara syariat dalil tersebut Itu sabit nasab itu Gak boleh diingkarin Walaupun nanti ada level-levelnya Ada yang sahih Ada yang masyur Ada yang makbul Itu nanti kembali ke Pembagian levelnya Tapi gak boleh diingkarin Yathbut biadna dalil Asal ada dalil syari'i Walaupun minim Diterima Tapi yang namanya Tashdid Sebaliknya La yantafi illa biagwal adillah Gak bisa dinafikan Kecuali dengan Dalil terkuat Terkuat Yang terang menerang Gak ada kesamaran sama sekali Gak ada syubat sama sekali Prakteknya Saudara Ibn al-Mughni Gak Pokoknya asal ada dalil Asal emah apapun Bisa pakai buat nyerang Mbak Alawi dipakai Pokoknya Kayak anak kecil lagi Tauran Mohon maaf Saya analogikan Apa aja yang ada disitu Ada batu kecil Pokoknya batu dipakai Buat ngelempar Nah ini Ini bertentangan Dengan spirit Ilmu nasab Kemudian berikutnya Ada hadith Larangan tentang Ta'n Rasulullah s.a.w. mengatakan Arbatun min umuril jahiliyah Salah satunya At-ta'nufil ansab Ithnani fin nasihuma Bihim kufurun Hadith suhih Kata Rasulullah s.a.w. salah satunya At-ta'nufil ansab Ay binahwi qadhin Fin nasabin thabata Fi zahir syara Nasab yang zahir syara Sudah dianggap thabit Secara zahir syara Sudah dianggap nasab itu sah Kemudian di ta'n Itu termasuk yang di ancam oleh Rasulullah Ay min khisaril kufar Termasuk perbuatan kafir Dan termasuk perbuatan jahiliyah Na'udzubillah min dalik Sekali lagi Ini bukan ngancam-ngancam Ini ingatkan perkataan Rasulullah Karena Rasulullah Bashiran wa nadira Nanti ada yang bilang Abib Hanif Mentang-mentang nasab Yang dibatalin kok ngancam-ngancam Itu penyimpangan yang pertama Yang berkaitan dengan ilmu nasab Termasuk nanti Masalah syuhrah istifadah Akan dijabarkan oleh Al-Ustaz Muhammad Bahiruddin Nanti insyaAllah Kemudian ada penyimpangan yang kedua Yaitu menentang Mengabaikan dan merendahkan Pengakuan para ulama mu'tabarin Tentang nasab ba'alawi Ini singkat saja saya bahas Nasab ba'alawi itu bukan nawazil Kalau kita belajar di fakultas syariah Saya dulu S1 di Al-Ahkuf University Juga moderator kita dulu Di Azhar Jurusan apa Ustaz? Akhidah filsafat Kalau di syariah ada Mata kuliah namanya Fikhun nawazil Fikhi membahas hal-hal kontemporer Yang belum dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya Karena apa? Karena sesuatu tersebut baru Kejadiannya di dulu belum ada Sehingga butuh ijtihat baru Untuk merumuskan hukum Daripada kejadian tersebut Nasab ba'alawi ini bukan nawazil Nasab ba'alawi ini udah mansus Dari zaman dulu oleh para ulama Jadi bukan hal yang baru Yang baru mau diteliti Ini udah final Ulama itu udah selesai Sehingga Para ulama itu udah ngakui Keabsahan nasabnya Statusnya sebagai Huseini Ashraf Sada Ini nanti silahkan Bisa dibaca panjang lebar disini Pengakuan-pengakuan para ulama itu Dan ini bukan nawazil Bukan sesuatu yang baru Andai kata Nasab ba'alawi ini terputus Nggak nyambung Yang akan mutuskan itu ulama-ulama itu Kalau menurut standar ilmu nasab dan syariat putus Kenapa? Karena nasab itu udah sampai ke tangan mereka Kalau nasab itu terputus Kemudian mereka tetap paksakan tersambung Oh berarti khianat dong Berarti bohong atas nama Rasulullah Berarti menyambungkan nasab yang harusnya disambungkan Jadi ini bukan nawazil Ini udah selesai dibahas oleh ulama Justru sebaliknya yang to'nu Ini yang baru muncul kemarin-kemarin Beberapa orang Dan kalau kita mau lihat Nama-nama ulama yang ngakui Nasab ba'alawi Silahkan nanti dilihat di buku ini ya Keabsahan nasab ba'alawi Dan membongkar penyimpangan pembatalnya Yang disusun oleh tim pengawal persatuan umat Itu banyak sekali Senggak-nggaknya yang kami disini nih Kami santri-santri nih Yang kami Apalagi saya khususnya tu'ai libul ilim Yang bukan orang alim Hanya santri Senggak-nggaknya saya dapat 140 referensi dari non-ba'alawi Yang dari Oman itu hampir 180 lebih Ngakui keabsahan nasab ba'alawi Status mereka sebagai Huseini Atau Ashraf Atau Sadah Itu 180 lebih Kita disini 140 Itu banyak sekali Saya gak perlu bacakan satu persatu Silahkan dilihat di layar itu Dan nanti rincinya bisa dilihat di dalam buku tersebut Ya Ini Ulama-ulama besar Ada Ibn Hajar Ada Syarji Az-Zabidi Pengarang Tajridul Surih Ada Tuhfatul Zaman Tuhfatul Zaman ini Kitab yang dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani Sebagaimana keterangan muridnya As-Sakawi Kemudian juga Ada Dhomin bin Shadkum Ada Ibn Imad Al-Hambali Kemudian Al-Ayashi Kemudian juga disini ada Amir As-Sanani Ada As-Sakawi Ada As-Syarkawi Ada Bakri Syata Hasiyah Fatuhul Mu'in Bakri Syata Kemudian juga masih banyak Banyak sekali Kalau kita sebutkan satu persatu Gak akan cukup waktunya Dan menariknya Ini fakta menarik Fakta yang menarik Pengakuan Nasab Ba'alawi Bukan hanya dari ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah Hanafi'iyah Malikiyah Hanabilah Masing-masing dari ulama kalangan tersebut ada Keterangannya Bukan hanya dari itu Tapi termasuk dari luar Dari ulama Zaidiyahnya Ada Dari ulama Apa namanya Ja'fariyahnya pun ada Dari bahkan dari kalangan Salafi'iyahnya pun ada Salafi'iyah mu'ansirah yang saya maksud disini Jadi ini Nasab Ba'alawi Keabsahannya ini di kalangan ulama Minalqawasimil mustarakah Termasuk sesuatu yang diakui oleh semua kalangan Kalangan ulama Makanya saya lucu Begitu ada Satu tokoh Seniman Toto ngomong Ini dunia internasional sudah gak mengakui lagi Dunia internasional yang mana Yang dimaksud ini Saya gak ngerti Tadi Gus Rumel bilang Waktu ke tokoh-tokoh Ke pakar-pakar Mereka ketawa Dengan ada pembatalan itu Ini dunia internasional yang mana Ini justru ulama dari berbagai masalah Bahkan pengakuan dari negara Pengakuan dari negara Yaman Utara Saat itu Daulah al-mutawakiliyya Ada tertulis koror Daulah kuaitiyya Daulah kathiriyya Ada Semua data-datanya kami muat disini Kemudian dari Nakabat al-ashrof Juga ada Itu yang belakangan-belakangan Jadi saya kadang bingung Pusing saya Minum obat berkali-kali gak hilang-hilang itu pusing Itu dunia internasional yang mana Yang gak ngakui Apakah sesempit itu dunia internasional Yang dimaksud Womboh wa'alam Jadi lu Kata Gus Wafi Selatannya condet Ini pengakuan ulama Sudah begitu banyak Coba kita lihat Ini versus ya Versus Ulama yang mengakui Versus yang menolak Yang mengakui ini Seenggak-enggaknya La alasabilil hasar Sebagian kami sebut Ini disini aja udah 140 Ini yang mengakui ini Ini yang tertulis Belum yang gak tertulis Yang gak tertulis gak kehitung Yang gak tertulis Yang gak kehitung Saking banyaknya Pengakuan itu Saya kira murid-murid para kiai Murid para ulama Tau lah Yang non-ba'alawi Ini yang mengakui Kemudian yang gak ngakui Yang gak ngakui Selamat datang di dunia kebenaran Ini kalau bahasanya Gus Wafi Murad Sukri Tahun 1995 Ditambah Audah Uqayri Tahun 2009 Sama dengan Imaduddin Bin Sarman Tahun 2023 Oh saya sampai nulis tuh Imaduddin Mohon maaf Kaya imad Salah Salah penulisan Ada Sakot minan nusakh Ya Salah penulisan Ini yang Gak mengakui ini Pembatal Pembatal Mohon maaf Bukan gak Pembatal Nah yang Saya garis bawahi Pengakuan dari para ulama itu Fakta yang tidak bisa terbantahkan Segiat apapun imad nulis Bercerama Mempropagandakan Dibantu dengan Haji Roma Irama Dibantu dengan Teman-temannya Tidak bisa Merubah Fakta pengakuan Dari ulama itu Jadi itu fakta Pengakuan dari para ulama Yang segitu banyak Itu fakta Yang gak bisa dinafikan Segiat apapun Haji Imad Berbicara Menulis Itu tidak bisa Merubah fakta Yang sudah terjadi Gak bisa Dan yang Imad Sampaikan itu Gak lebih hanya Menunjukkan Pribadinya dia Pendapat pribadinya Makanya menariknya disini Kalau sebetulnya Beliau gentle Seperti yang beliau Pernah katakan Walaupun Sudunia ulama Mengakui Saya akan tetap Itu udah bagus Itu sikap gentle Biar masyarakat Menimbang sendiri Mau ikut dia Atau mau ikut ulama Sudunia Itu harusnya Tapi belakangan Enggak Dia berusaha Mencari Celah dengan Asumsi Untuk mengurangi Lawannya Para ulama Ulama itu Asumsinya Apa yang pertama Dia mengatakan Itu biasanya Ngakuin Mbak Alawi Itu ada hubungan Persahabatan Perguruan Kerabat Kalau kiki Dibilang karena Periparan Ada mantunya Yang Mbak Alawi Seperti Syekh Murtabah Az-Zabidi Itu katanya Ngakuin Mbak Alawi Karena gurunya Lidrus Syekh Ali Jumat Ngakuin Mbak Alawi Sebagai sadang Syekh Ali Jumat Sampai berani Ngomong ijma Itu karena Sahabatnya Habib Umar bin Hafid Itu asumsi Yang disampaikan Itu fakta Asumsi ini Fakta dari dia Asumsi untuk Membantah fakta tadi Kemudian asumsi Yang kedua Silahkan Itu saya sebutkan Sumbernya Imad mengatakan Ulama yang Mensoihaan Nasar Baalawi Itu di latar belakangi Faktor husnudhan Karena interaksi Dengan Baalawi Bae-bae Soleh-soleh Yang dulu-dulu Seperti Imam Nabhani Nabhani itu mengatakan Ajma'atil Umatul Islamiyah Bi'an nasada Alawi Min Asahi Ahl Bayti Nasaban Itu faktor husnudhan Karena interaksi Nah ini Ini asumsi Asumsi yang Gak akan bisa Merubah fakta tadi Jawaban atas asumsi tersebut Apa Satu itu Asumsi gak bisa Merubah fakta Yang kedua Sadar atau gak sadar Dia sedang nuduh Ulama itu berani Ngesahkan nasab Yang gak sah Hanya karena pertemanan Hanya karena Ngelihat akhlak Seolah-olah Ulama itu Udah tahu Ini nasab gak sah Cuman tetap disahkan Karena gak enak Temen Karena gak enak Ini guru Karena gak enak Seolah-olah ulama itu Nabrak Hadis yang melarang Bohong atas nama Rasulullah Ulama-ulama itu Nabrak hadis yang melarang Menisbatkan seorang Bukan kepada bapaknya Jadi disamping Asumsi itu gak terbukti Apa yang imat utarakan Juga mengandung fitnah Keji yang luar biasa Itu yang saya perlu tegaskan disini Jadi itu fakta Yang gak terbantahkan Harusnya kalau dia jental Ya udah bilang Ini pendapat saya Saya nabrak semua ulama Selesai Gak usah pakai ta'wil Ta'wil 140 kitab Anda mau ta'wilkan Semuanya habis umur Buat ta'wil itu Kemudian asumsi berikutnya Asumsi imat Imat mengatakan bahwa ulama Yang mensaikan nasab alawi Hanya menukil Nah ini yang penting nih Dari orang yang sebelumnya Seperti yang dilakukan oleh imam Ibnu Hajar al-Haytami Itu silahkan lihat di websitenya Saya mau jawab disini Yang pertama Yang namanya ilmu nasab itu Ya riwayat Nukil Ilmu nasab itu bukan Ijtihad akli Yang namanya ilmu nasab Emang riwayat Nukil dari sebelum-sebelumnya Hanya saja Ulama yang menukil itu Ketika melihat ini Sesuai dengan standar syariat Ijtihad ilmu nasab Dia yang punya ilmu Akan menimbang nukilan tersebut Bukan seperti orang yang menukil Katanya Syekh Syarafuddin Itu mufti yaman Membatalkan nasab alawi Ternyata Terbukti Kena prank Dari link facebook palsu Ulama-ulama ini kan Bisa menimbang Nukilan yang benar atau enggak Dan ada kaedah Dalam ilmu penulisan Termasuk kaedahnya Ulama-ulama itu Secara umum Ini kaedah penulisan Secara umum Saya kira Ini Kalau S1 lulus Saya kira Tahu kaedah ini harusnya Ulama itu Kalau nukil dari orang lain Terus nukilannya Enggak dikomentari Apalagi dikritik Itu nukilan yang dikutip Tanpa dikomentari Atau dikritik Berarti menunjukkan Disetuju Selesai Apalagi komentarnya Positif Menguatkan Lebih dahsyat lagi Dia udah menimbang Dengan standar keilmuannya Itu udah sah Udah masuk Udah selesai Itu ya Kemudian Terkait Ibn Hajar Ini saya ambil dari Websitenya Saudara Imad Saya kesian Kadang-kadang Memang Apa namanya Kebecian terhadap sesuatu Ya mohon maaf ya Mohon maaf sekali lagi Ini nasihat dari hati saya Kadang-kadang membuat buta Ketika bicara soal Ibn Hajar Dia nulis satu tulisan Tentang Ibn Hajar itu Tidak mengisbat Nasab Ba'lawi Dia ngutip Omongan Ibn Hajar Dia katakan Ibn Hajar Hanya menukil dari Al-Ijrus Omongannya Abdullah Al-Ijrus Al-Akbar Ya memang betul Menukil dari Seinab Ba'lawi Al-Ijrus Al-Akbar Tapi jangan lupa Beliau sendiri nih Yang ngutip Tapi dia apa namanya Saya zoom sedikit ya Nah ini Dia sendiri yang ngutip Ini kan nomongan Ibn Hajar tuh Lianna masyayikhaha Wal nakhtim Bitarikatin jalilatin Aliyatil miqdar Lianna masyayikhaha Min awalihim Ilamuntahum Min alil bayit Baru setelah itu Kullun an'abih Kullun an'abih Baru Kalal Al-Qutbu Abu Bakar Al-Ijrus Sebelum ngutip Omongan Ibn Hajar Sebelum ngutip Omongan Abu Bakar Al-Ijrus Disitu Ada Keterangan dari beliau Pernyataan Min alil bayit Ini alul bayit Nah Saking Entah gak kelihatan Atau bagaimana Beliau bicara panjang Lebar Di artikel ini Ibn Hajar Tidak mengisbat Nasab Balawi Padahal itu Jelas-jelas tulisan itu Min alil bayit Itu tulisan balawi Baru setelah itu Ngutip Itu kan artinya Beliau setelah ngutip Beliau mengutarakan Pandangannya terhadap Nasab tersebut Setelah ngutip Terhadap sanat tersebut Sanat yang isinya Sekaligus nasab Karena Kullun an'abih Karena semua Ngambil dari ayahnya Udah jelas banget itu Kullun an'abih Semua dari ayahnya Berarti dia nganggep Yang ada disitu Semua dari ayahnya Termasuk Selanjutnya Kemudian Kebencian yang Menutup mata Ini dia tadi Ini sampai ketutupan Sampai tidak kelihatan Selanjutnya Tadi saya katakan Jika imat jental Pendapat dia Tidak bisa merubah Fakta pengakuan Para ulama tadi Kalau dia jental Biarin umat milih Mau ikut Saudara imat Apa yang mau ikut Ulama ulama tadi Silahkan Walaupun nanti Gus Wafi akan bahas Oleh Nanti Gus Wafi akan membahas Kalau dia jental Harusnya seperti itu Kemudian Dia selalu mengatakan itu Kemarin terakhir Ketua BBNU pun Mengutip ini Di tamarnya Lazisnu Ketua BBNU mengatakan demikian Ini Kata-kata ini Ketua BBNU ini populer Gara-gara ceramahnya Haji Maduddin Walaupun dunia mengaku Saya akan nolak ini Hingga ilmiah ini Kalau ilmiah itu Kata ulama Iza suilna An madhabina Wa madhab mukhalifina Kulna wujuban Madhabuna sawab Yahtamilul khatak Wa madhabu mukhalifina Khatakun Yahtamilul sawab Ulama-ulama dulu itu Sebagaimana diceritakan Dalamat Durul Mukhtar Hashya Ibnul Abidin Ya Itu Dan Dan Hashya Ibnul Abidin Durul Mukhtar Dan Hashya Ibnul Abidin Iza suilna An madhabina Kami kalau ditanya Tentang pendapat kami Madhab kami Dan madhab orang Yang berbeda dengan kami Maka wajib Kami mengatakan Madhab kami yang benar Yang lain bisa saja salah Madhab kami salah Madhab yang beda Dengan kami salah Bisa saja Benar Az-Zufar Ini Az-Zufar mengatakan Ini dalam kitab akhbar Abi Hanifah mengatakan Aku ini kalau debat Sama seseorang Aku tidak debat Sama dia Sampai dia mengatakan Aku salah Tapi aku kalau debat Sama seseorang Aku debat Sama dia Sampai gila Gimana itu gila Wahai sheikh Gimana orang gila Kalau sudah berpendapat Dengan pendapat Yang tidak dikatakan oleh siapapun Punya pendapat Yang nabrak Semua ulama Itu bukan keren Itu gila Itu kata Az-Zufar Itu kata Az-Zufar Kemudian Terakhir Sekarang ada yang Teriak-teriak Bagaimana kalau Nasabba Alawi Dibahsul masailkan oleh NU Baib Bahasul masailan itu ada aturan mainnya Di dalam Mu'tama Kombes Kombes Nahdotul ulama Dan Munas Alim ulama Yang diselenggarakan pada Januari 92 Di Bandar Lampung Itu memutuskan Bagaimana prosedur Memberikan jawaban terhadap Permasalahan Atau kasus Itu disusun Ada beberapa langkah Step Hadha bitertib Pertama Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh teks kitab Nas Dan disana terdapat hanya satu kaul atau wajah Maka dipakailah kaul atau wajah Sebagai mana yang termaktub dalam teks tersebut Kalau yang seperti ini gak ketemu Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh teks kitab Dan disana terdapat lebih dari satu kaul atau wajah Maka dilakukan takrir jama'i Untuk memilih salah satu yang aslah atau akwa Yang paling kuat Paling sejalan dengan masalah Dan paling sejalan dengan dalil Ketiga dalam kasus Kalau tidak ada kaul atau wajah sama sekali Yang menjelaskan Baru disitu ilhakul masail binadza iriha Secara jama'i Jadi apa masalah yang sudah pernah dibahas sama ulama Ada masalah baru yang serupa Maka hukumnya diilhakkan Dikiaskan Nah kemudian kalau gak ada juga Gak ada kaul, gak ada wajah, gak ada nazir Untuk diilhakkan Gak ada masalah serupa dari kitab-kitab yang terdahulu Maka baru disitu dilakukan istihad jama'i Artinya apa istihad jama'i itu hanya dalam masalah nawazil Yang gak ada nasnya Kalau ada nas seperti nasabah alawi Kalau kata orang Mertawi Nasnya seabrak-abrak Pengakuan tentang keabsahan nasabah alawi Ya kalau pakai basul masail ulama yang langsung selesai Apalagi kolah ibn hajar Apalagi haimah Bukan lagi madhab syafi'i ini hampir semua madhab ulama-ulama Muhaqqik Dan kalau dalam perspektif ini ya sudah selesai langsung Nas ulama terlalu banyak Bukan lagi ada terlalu banyak Kalau mau dibaksul masailkan Maka kesimpulan saya dari yang pertama ini Nasabah alawi sah menurut ilmu nasab, ilmu syariah, dan ilmu sejarah Nanti akan dipaparkan sisanya yang lain Penyimpangan-penyimpangan saudara imat Juga sah menurut para ulama dari berbagai madhab Masa dan tempat Nasabah alawi hanya tidak sah menurut standar Pribadi saudara imat bin Sarman Itu saja yang saya sampaikan Saya kembalikan kepada moderator Tafotol Dan saya minta maaf sekali lagi atas Agak panjang karena Membangun fondasi Karena ini seminar bukan diskusi Tidak hadir lawannya jadi agak panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh